Halo para penggemar serial drama India Radha Krishna apa kabar anda anda semua semoga seselalu dan dilancarkan rezekinya langsung saja jangan lupa klik tombol subscribe like share and comment adegan dimulai saat Krishna memberitahu Radha bahwa masalahnya sangat berat jadi dia tidak boleh jatuh ke dalamnya Radha mengatakan bahwa dia harus mempertanyakan martabat wanita Krishna mengatakan Tulsi tidak begitu mencintai Sangcur sekarang karena dia menyadari bahwa Sangcur tidak mencintainya itulah mengapa kekuatan Sangcur menurun dan ini adalah awal dari akhir hidupnya dan karenanya dia tidak boleh ikut campur Radha mengatakan dia tidak bisa pergi meninggalkan Tulsi seperti ini dan pergi saat dia mencoba menjelaskannya Radha kembali ke Tulsi sebagai Madhavi Tulsi bertanya apakah dia belum pergi Tulsi bertanya apakah dia belum pergi Radha mengatakan dia tidak akan pergi sampai pujanya selesai karena cintanya yang besar Tulsi berterima kasih padanya dan bertanya apakah doanya mencapai Sangcur Radha mengenang kata-kata Krishna dan mengatakan dia harus menghilangkan kenangan buruk orang yang dia cintai seperti menghilangkan duri dari bunga maka semuanya akan baik-baik saja Tulsi mengenang cinta Sangcun kepadanya dan berdoa dengan tersenyum di sisi lain energi Sangcun kembali dan mulai mengalahkan dewa dia senang dan terus menyerang dewa Tulsi berterima kasih kepada Madhavi karena telah memberinya ide ini dan memintanya untuk berjanji untuk tidak pergi sampai dia mendapatkan kembali cintanya kepada Sangcun Radha berjanji padanya dia kembali ke kamarnya dan mencoba membongkar potli atau tasnya Krishna berjalan ke arahnya dan mengatakan simpul potli tidak akan terbuka karena menjadi kuat dengan janjinya Radha mengatakan hanya hal buruk yang mungkin terjadi padanya dan tidak ada yang lain Krishna berkata Tulsi mengenang saat-saat yang dihabiskan bersamanya dan bukan Sangcun jadi jika dia akan memberikannya ke Tulsi dia pikir dia hanya keinginan Tulsi untuk dipenuhi tetapi tidak bisa kehilangan Krishna dengan biaya berapapun di sisi lain Krishna kembali menyamar saat Sangcun kembali ke Tulsi dengan bahagia Tulsi mengatakan melihatnya bahagia sepertinya dia menang hari ini dia meminta maaf padanya dengan kepala tertunduk dia meminta untuk tidak melakukan itu dia bilang dia tidak malu untuk meminta maaf dengan kepala tertunduk dia memintanya untuk menjadi seperti ini selamanya dan memeluknya Radha masuk dan sedih melihat itu Krishna mengira dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mentolerir rasa sakit setelah janjinya kepada Tulsi Radha pergi di sisi lain prajurit memuji Sangcun Sangcun mengatakan dia lebih kuat dari sebelumnya dan mereka akan menyerang semua loks atau dunia semua raja takut padanya dan bahkan raja Prithvilok Krishna takut padanya mereka akan menyerang Lok Kailas Mahadev karena bahkan Dewa Siwa tidak dapat mengalahkannya Gauri mendengar yang memberitahu Dewa Siwa bahwa Sangcun yang kejam ingin menyerang Lok mereka dan bertanya apakah dia tidak akan menghadapi Sangcun Dewa Siwa mengatakan Aradyana Rayanya akan melindungi semua penampilan Gauri mengatakan dia tidak tahu apakah Krishna dapat menghentikan Sangcun Dewa Siwa mengatakan itu bagian dari rencana Krishna Gauri khawatir Radha melihat Krishna memikat Tulsi di sisi lain Krishna berjalan ke Radha dan mengganggunya dia dengan marah meminta untuk pergi dari sini dia memerintahkannya untuk membersihkan kamarnya sekarang dan harus tahu konsekuensinya merusak kamarnya dia bilang dia bertingkah seperti Sangcun sekarang tidak dan dia akan menghukumnya dia bilang dia sudah memberitahunya bahwa tidak pantas untuk tinggal kembali jadi dia harus menonton semua ini dia bertanya apakah dia memintanya untuk berhubungan intim dengan Tulsi dia mengatakan Tulsi akrab dengan Sangcun dia bilang dia melihatnya dan bukan Sangcun dia meminta untuk tidak berkelahi seperti Asur dia memintanya untuk pergi karena dia tinggal untuk memenuhi janjinya mereka saling melempar bantal di sisi lain Sangcun berjalan menuju Kaila sambil mengatakan bahwa dia akan memenangkan seluruh alam semesta dan mengendalikannya para dewa mengira dewa siwa sedang bermeditasi siapa yang akan melindungi Kaila sekarang satu dewa berkata ada satu kekuatan yang bisa menghentikan Sangcun Balaram berpikir kemana Radha dan Krishna pergi tanpa informasi dewa muncul dan memintanya untuk melindungi Kailas dari Sangcun saat dia menyerang Kailas Balaram terkejut dan bertanya bagaimana mungkin Tuhan berkata karena Radha dan Krishna mereka meningkatkan cinta Tulsi untuk Sangcun dan dengan kekuatan cintanya dia memenangkan semua dunia jadi dia harus melindungi Kailas Balaram meminta mereka untuk menghentikan Sangcun menyerang Kailas sampai dia menemukan solusi para dewa berkata karena Krishna kekuatan Sangcun meningkat Balaram meyakinkan untuk berbicara dengan Krishna di sisi lain Krishna meminta Radha untuk berbicara dengannya dia bilang dia tidak punya waktu dia bilang dia datang untuk membuang-buang waktu dan berkelahi dengannya dengan bantal Tulsi masuk ke kamar Madhafi dan melihat Sangcun disana bertanya apa yang dilakukan disini dia datang untuk mencari bantuan Madhafi dalam pengaturan puja Sangcun meminta Madhafi pergi bersama Tulsi, Radha setuju dan Tulsi pergi Krishna melempar bantal ke Radha lagi dan berkata jika dia sedih dia harus memberitahunya untuk menginformasikan kebenarannya kepada Tulsi dia mengatakan dia sendiri mengatakan bahwa dia akan menginformasikan kapan waktu berlalu dia datang kesini untuk memenuhi janjinya yang dibuat untuk Tulsi semua ini terjadi karena dia dan Sangcun yang kejam dia bertanya apakah dia benar-benar memikirkan semua kesalahannya dan mengatakan dia tidak akan memberitahu Tulsi sampai Radha bertanya dan akan membiarkan Tulsi melakukan apapun yang dia inginkan dengannya dia bilang dia tidak peduli dia meminta untuk tidak menyalahkannya nanti dia bilang dia harus mengakhiri Sangcun dia mengatakan sesuai keinginannya mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati